Jalur kereta api Linggapura Bumi Ayu Berbis Jawa Tengah yang sempat lumpuh akibat salah satu jembatan releganda ambruk di terjang banjir siang tadi atau selesai siang sudah bisa dilintasi kereta api. Lalu lintas kereta api menggunakan jembatan sisi timur yang fondasinya masih utuh. Setelah berhasil diuju coba menggunakan lokomotif tanpa gerbong, jalur kereta api Linggapura Bumi Ayu di Kabupaten Berbis Jawa Tengah kembali bisa digunakan sejak selasa siang. Namun hanya satu jembatan di sisi timur yang bisa digunakan. Meski demikian, kecepatan kereta api yang melintas dibatasi hanya 20 km per jam. Jembatan hilir tersebut tidak terdampak ambruknya jembatan di sisi barat yang robos setiap malam. Pelaksana harian Manajer Humas Daub 5 Purwokerto, Suyut Harjanto mengatakan, dua kereta api yaitu KA Bengawan dan KA Joglos Markerto bisa melewati jembatan hilir sisi timur dengan aman. Alhamdulillah tadi untuk jalur yang tadi kena gangguan efek tugosan dari banjirnya sungai yang ada di sini, Alhamdulillah sudah bisa dilalui untuk jalur gilir. Tadi KA yang pertama melintas yaitu kereta api Bengawan, relasi dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Pulwosari. Dan dilanjutkan dengan KA Joglos Markerto dan juga KA-KA terakhirnya. PT KAI Daub 5 Purwokerto menjamin meski hanya satu jalur yang dilalui secara bergantian, namun semua jadwal keberangkatan kereta api yang melalui stasiun Ninggapura Bumi Ayu telah kembali normal. Sementara terkait jembatan yang ambruk, PT KAI akan membangun kembali jembatan tersebut dalam waktu dekat. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!